Pemirsa Bawaslu RI masih menunggu proses bidara tujuh panitia pemilihan luar negeri atau PPLN Kuala Lumpur, Malaysia yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Baris Krim Polri. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bakja, ketika menghadiri rapat pleno terbuka rekapitulasi suara di kantor KPU RI. Bakja mengatakan akan menguatkan pengawasan pada pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur, Malaysia yang rencananya akan dilakukan tanggal 9 dan 10 Maret 2024. Caranya adalah dengan menurunkan sejumlah personil PANWASlu dari Indonesia untuk melakukan pengawasan PSU di Kuala Lumpur nantinya. Sebelumnya sebanyak tujuh PPLN Kuala Lumpur, Malaysia ditetapkan sebagai tersangka oleh Baris Krim Polri. Mereka dijerat pidana pemilu karena diduga memalsukan data pemilih dengan menambah jumlah daftar pemilih tetap. Berarti kan sudah masuk ke penyidikan, kan sudah masuk penyidikan kemarin. Berarti kita tinggal tunggu proses yang sedang dilakukan oleh teman-teman penyidik Baris Krim Polri. Itu tujuh orang yang ditersangkakan itu memang PPLN yang di-nonaktifkan oleh KPU? Iya. Lumpur ya? Iya. Demikian. Kalau benar ya tujuh ya? Tujuh atau enam? Tujuh. Tujuh. Kalau benar benar tujuh ya berarti demikian. Ya sekarang berarti lagi proses, kalau sudah tersangka kita akan lihat proses kedepannya seperti apa masuk ke teman-teman. SPDP sudah jalan nih kekejaksaan. Kita tinggal tunggu nanti proses pemeriksaannya. Nanti di pengadilan teman-teman bisa lihat. Teman-teman bisa lihat proses di pengadilan yang terebut. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.